Bapak kami yang ada di dalam kerajaan sorga Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Kalau kesempatan pagi ini Bapak Kami boleh mendengarkan firmanmu Tuhan sebelum kami mendengarkan firmanmu Kami menyerahkan roh jiwa dan tubuh kami Hati pikiran kami ke dalam tangan kuatkuasamu Lingkupi kami dengan kuatkuasamu ya Bapak Kiranya kuatkuasai dari tempat yang hati tinggi menaungi kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Mampukan kami untuk mengerti kebenaran firmanmu Dan mampukan kami juga untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang sudah berdoa dan ucap syukur Haleluya Amin Tuhan Sudara Saya akan membacakan firman Tuhan Di dalam Injil Yohanes Pasal yang ketiga Ayat 16 sampai ayat yang ke-17 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia Bukan untuk menghakimi dunia Melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia Puji Tuhan Bapak Ibu Sudara Setiap orang yang hidup di dalam dunia ini Membutuhkan yang namanya keselamatan di dalam hidupnya Karena apa? Karena tidak ada seorangpun di dunia ini yang kebal dengan dosa Karena semua orang telah jatuh ke dalam dosa Jadi hanya Tuhan Yesus saja Satu-satunya manusia yang hidup di dunia ini Yang tidak pernah berbuat dosa Itu sebabnya Sudara Setiap manusia berdosa Membutuhkan keselamatan di dalam kehidupannya Yaitu penebusan dosa Untuk mendapatkan keselamatan Untuk mendapatkan persekutuannya kembali Dengan Allah Bapak yang di sorga Tapi Sudara Tuhan tahu bahwa manusia tidak bisa mendapatkan keselamatannya Dengan usahanya sendiri Dengan amal kebaikan kita Dengan agama yang kita miliki Semuanya tidak menjamin manusia mendapatkan keselamatan Tapi manusia mendapatkan keselamatan Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus Karena Tuhan Yesus Kristus adalah syarat Dan ketentuan dari Allah Bapak yang maha tinggi Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia Yang kamu warisi dari nenek moyangmu Itu bukan dengan barang yang fana Bukan pula dengan perak atau emas Melainkan dengan darah yang mahal Yaitu darah Kristus Sebab juga Kristus telah mati sekali Untuk segala dosa kita Yang benar untuk orang-orang yang tidak benar Supaya ia membawa kita kepada Allah Darah Segala kesalahan kita Itu seperti kain kotor Yang tidak ada gunanya di hadapan Allah Para firman Tuhan yang menyatakannya di dalam kitab Yesaya Jadi sedara Allah mempunyai rencana Allah berinisiatif Menawarkan keselamatan itu Itu dengan mengorbankan Tuhan Yesus di atas kayu saling Jadi kita itu ditebus oleh Allah Bukan dengan perak atau emas Melainkan dengan darah yang mahal Yaitu darah yang sudah tercurah di atas bukit Ini adalah bentuk pengorbanan Allah untuk manusia ciptaannya Manusia yang sangat dikasihnya Jadi Allah rindu menyatakan kasihnya Allah rindu menyatakan isi hatinya Kalau boleh jangan ada satupun manusia yang binasa Melainkan semua orang boleh mendapatkan keselamatan Setiap orang boleh percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat Karena Tuhan Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapak Kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus Yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu saling Ini adalah syarat ketentuan dari Allah yang mahat tinggi Yang empunya langit dan bumi Tuhan Yesuslah jalan dan kebenaran Hanya melalui Tuhan Yesus saja Kita bisa diperdamaikan dengan Allah Karena keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga Selain di dalam Tuhan Yesus Kristus Tidak ada nama lain yang diberikan oleh manusia yang olehnya Kita dapat diselamatkan Percayalah bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan Dan Juru Selamat di dalam kehidupanmu Maka kamu akan diselamatkan Uji Tuhan Sudara Keselamatan itu gratis Keselamatan itu cuma-cuma Kita tidak perlu membayarnya Karena tidak ada satu pun manusia yang mampu membayar harga keselamatan Karena itu semua adalah kasih karunia Allah Di dalam kitab Efesus dikatakan Sebab kalau kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Tapi pemberian Allah Sedara Di saat seseorang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Pada saat itu juga seseorang akan diselamatkan Dan ini akan berlaku sampai kekal Tapi itu semua bisa kita putuskan Kalau kita tidak lagi mempercayai Allah Kalau kita meninggalkan Tuhan Ada begitu banyak faktor Seorang meninggalkan imannya Melalui pekerjaan Melalui ekonomi Dan berbagai macam cara Bukankah dikatakan di dalam firman Tuhan Bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-mengaum Yaitu Untuk mencari Mencari seseorang Yang dapat ditelannya Itu sebabnya Sedara Jangan kita meninggalkan iman Percaya kita kepada Allah Raja Saul Dia adalah seorang raja yang dipilih oleh Allah sendiri Tapi pada akhir hidupnya Dia ditolak oleh Allah Sebab Rasul Paulus Memperingatkan kepada kita Untuk kita mengerjakan keselamatan Itu dengan takut Dan gentar Bukan kepada manusia Tetapi kita takut dan gentar Hanya kepada Allah saja Yang sanggup menolong kita Yang sanggup memeliharakan kehidupan kita Jadi sedara Mari Kita percayakan hidup kita Hanya kepada Allah yang hidup Satu-satunya Allah yang mengasihi kita Dia Allah yang berkuasa Dia punya Langit dan bumi Janjinya Iya dan Amin Dalam kehidupan kita Tidak sedikit Cobaan Kodaan Yang harus kita alami Di dalam kehidupan kita Tapi kalau kita mempercayakan Hidup kita Hanya kepada Allah Kita dengan sekenap hati kita Dengan sekenap kekuatan kita Kita percaya Bahwa Allah sanggup Bahwa Allah berkuasa Sekalipun kita Sejarah mata jasmani kita Tidak melihat Allah Tetapi Dengan melalui roh kita Kita percaya Bahwa Tuhan ada menyertai kita Tuhan ada melindungi kita Memberikan kita kekuatan Memberikan kita kemenangan Memberikan kita jalan keluar Dan memberikan kita kemampuan Untuk kita Menjalani kehidupan kita Hari demi hari Bahkan Sampai Tuhan Yesus Datang pada kali yang kedua Biarlah kita tetap Didapati setiap Untuk kita Mendapatkan Keselamatan yang sudah Allah sediakan Keselamatan yang sudah Allah tawarkan Apakah kita Bersedia menerima Tawaran Allah Tawaran keselamatan Yang kita butuhkan Sebagai manusia berdosa Jadi sedara Percayalah Kepada Allah Allah yang sanggup Untuk menolong Menyelamatkan Kehidupan kita Puji Tuhan Kiranya roh kudus saja Yang menolong Dan memampukan kita Untuk kita Sanggup Mampu Melakukan Kebenaran Allah Kebenaran Allah Di dalam kehidupan kita Amin Cik Tuhan Tuhan Yesus Memberkati kita sekarang Saya mengajak kita Kembali untuk berdoa Bapak kami Bapak kami yang ada Dalam kerajaan sorga Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur Dan berterima kasih Tuhan Yang sudah mendengarkan Firmanmu Tuhan Hidupkan setiap perkataan Firmanmu Dalam hati kami Kiranya Tuhan Kasih karunia Memampukan kami Untuk kami Senantiasa Mengingat Bapak engkau Bahwa engkau Satu-satunya Keselamatan kami Kiranya engkau Berikan kami Kemampuan Untuk kami Tetap percaya Beriman Kepadamu Bapak engkau Ala yang hidup Ala yang berkuasa Bahwa Tuhan Kala Tuhan Dan Juru Selamat Di dalam kehidupan kami Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Lingkupi kami Dengan kasihmu Lingkupi kami Dengan kuat-kuasamu Kiranya Kemampuan yang Daripadamu Boleh kami Rasakan Hari demi hari Dalam kehidupan kami Bahkan Sampai engkau Datang pada Kali yang kedua Kami tetap Didapati setiap Terima kasih Bapak Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Dan ucap syukur Haleluya Amen Muji Tuhan Tuhan Yesus Memberkati kita sekarang